selamat pagi selamat 15 di dalam pembagian itu aturannya sama dengan perkalian, diantaranya jika ada positif dibagi dengan positif, maka nanti hasilnya adalah positif kemudian positif dibagi dengan negatif maka hasilnya adalah negatif, kemudian kita balik negatif dibagi dengan positif maka hasilnya adalah negatif, sedangkan negatif dibagi dengan negatif, maka hasilnya adalah positif jadi untuk 4 ini silahkan dihafalkan kita menuju ke contoh yang pertama yaitu pembagian positif dengan positif misal 136 dibagi dengan 2 nah ini positif 136 dibagi dengan 2 kita gunakan cara bersusun pendek saja nah, biar lebih mudah dibagi 2 1 dibagi 2 bisa tidak? tidak ya berarti langsung 2 angka 13 13 dibagi 2 dapat 6 sisanya berapa? sisa 1 ya sisa 1 jadi ada 16 16 dibagi 2 16 dibagi 2 berapa? 8 nah, jadi sudah habis maka hasilnya adalah 68 kemudian contoh yang kedua misalnya positif dibagi dengan negatif misalnya 200 dibagi dengan 20 10 aja deh 10 ya positif dengan negatif positif 200 dibagi dengan negatif 10 nah, kita harus perhatikan pandanya terlebih dahulu jika positif dibagi dengan negatif maka hasilnya adalah negatif maka disini kita tulis negatifnya dulu ya negatif biar tidak lupa nah, sekarang tinggal 200 dibagi dengan 10 2 dibagi 10 tidak bisa langsung 2 angka 20 dibagi 10 dapat berapa? dapat 2 ya habis ya nah, ini 0 nya tinggal kita pindah jadi jawabannya adalah negatif 20 kemudian untuk yang ketiga yaitu negatif dibagi dengan positif misalnya negatif 72 dibagi dengan positif 4 nah, kita perhatikan tandanya dulu negatif dibagi dengan positif maka hasilnya adalah negatif ya bagus ya negatif dibagi dengan positif hasilnya adalah negatif maka kita kerjakan 72 dibagi dengan 4 pertama angka 7 dulu 7 dibagi 4 berapa? dapat 1 ya sisanya berapa? sisa 3 ya karena 7 dikurangi 4 sisa 3 jadi angka 32 32 dibagi dengan 4 ketemunya adalah 8 ya jadi sudah habis ya kita coret maka jawabannya adalah negatif 18 dan yang terakhir negatif dibagi dengan negatif ya yang keempat negatif dibagi dengan negatif misal negatif 180 dibagi dengan negatif 12 misal ya nah ingat negatif dibagi dengan negatif hasilnya adalah positif ya karena positif maka tidak perlu kita tulis tinggal kita kerjakan 180 dibagi 12 1 dibagi 12 tidak bisa kita ambil 2 angka 18 dibagi 12 dapat 1 sisanya berapa? ya sisa 6 ya 60 dibagi 12 ayo berapa? pinter 5 ya sip 5 nah disini habis ya jadi jawabannya adalah 15 positif 15 nah itu ya anaknya untuk pembagian bilangan bulat gimana mudah kan yang penting kalian hafal dari pedumannya dulu ya kalau sudah hafal kemudian dalam pembagian seperti mengerjakan biasa saja oke nah untuk latihan soal silahkan nanti anak-anak dikerjakan di halaman 16 kemudian nomornya di nomor 5 A sampai D saja itu ya silahkan dikerjakan oke anak-anakku itu saja untuk pelajaran matematika silahkan nanti diulang-ulang videonya diperhatikan kembali dan sering-sering latihan soal ya untuk matematika karena kalau kalian jarang latihan soal maka akan kesulitan dalam mengerjakan itu saja dari Ustazah selalu jaga kesehatan gunakan masker dimanapun berada salam sehat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh